Kabar perselingkuhan publik figur Indonesia datang dari vokalis grup band Last Child, Virgoon. Perselingkuhan pria bernama lengkap Virgoon Putra Tambunan ini rupanya dikabarkan bukan kali pertama terjadi. Sang istri yakni Inara Rusli membuat geger media sosial karena mengabarkan suaminya sudah pernah selingkuh dengan perempuan yang sama pada 2021 dengan mengunggah Instagram story surat pernyataan. Inara Rusli membongkar semua bukti perselingkuhan Virgoon dengan wanita berinisial TAA yang diduga berusia 20-an tahun melalui Instagram story-nya pada Senin 24 April 2023. Bak sudah habis kesabaran, Inara mengungkapkan bahwa sang suami berani berselingkuh karena terpikat dengan TAA. Virgoon bahkan dikatakan ingin mengangkat derajat TAA dengan berniat poligami. Lebih lanjut, Inara juga mengatakan sang suami ingin membiayai biaya sekolah selingkuhannya. Padahal Virgoon dikatakan sering mengeluh mengenai biaya sekolah dari ketiga anaknya yakni buah hatinya bersama Inara. Sebagai informasi sebelumnya kabar perselingkuhan Virgoon terkuak, lantaran ada seorang warganet yang menghubungi Inara melalui DM Instagram. Warganet tersebut mengungkapkan bahwa sudah berulang kali memergoki Virgoon dan TAA di sebuah apartemen. Inara juga bercerita sempat mendapat firasat sang suami berselingkuh melalui mimpi pada 2022 lalu. Kemudian terbongkarlah rupanya Virgoon telah berselingkuh dengan TAA sejak 2021. Keduanya sudah diberi kesempatan oleh Inara untuk tidak mengulangi perselingkuhan tersebut. Virgoon menuliskan surat pernyataan yang ia tanda tangani pada 2022. Di dalam surat itu Virgoon mengakui telah berselingkuh dan berjanji akan bertanggung jawab untuk menjalani proses hukum secara agama dan negara jika mengulangi perbuatannya. Bahkan dalam surat yang sama dirinya mengaku siap menceraikan sang istri dan memberikan nafkah sebesar 40 juta rupiah setiap bulan serta menyerahkan hak asu anak secara penuh kepada sang istri. Namun siapa sangka kesabaran Inara untuk memberi kesempatan keduanya dihancurkan karena sang suami mengulangi perbuatan tersebut. Terima kasih telah menonton!